jadi pilihan offlaner ini kan mulai berkembang ya season 18 kemarin kalau sebelumnya kayak nama uranus esmeralda yuzhong terus juga ada halid itu jadi topik atau pilihan utama di game mobile games dan termasuk diantaranya adalah Hilda meskipun dia sekarang udah terkena nerf sedikit di patch sebelumnya di patch ini udah pasti dia bakalan tetap jadi calon rebutan draft pick baik itu di public maupun di turnamen tentunya salah satu kelebihannya adalah damage yang besar dan juga pertahanan yang tinggi Hilda juga punya peran ganda ya bisa dimain sebagai tank pure tank atau juga bisa dimain sebagai offlaner ini cocok banget untuk player yang punya naluri membunuh yang tinggi karena kerusakan maksimalnya bakalan menjamin satu kill enggak peduli lawan ya diincar berdarah tebel ataupun berdarah tipis seperti maxman lagi dan hero-hero tipis lainnya untuk itu sebaiknya di season ini kalian latihan memakai Hilda kalau belum paham supaya bisa panjat rank lebih mudah lagi berikut ini ada empat alasan kenapa kalian wajib belajar Hilda di musim season 19 ini yang pertama Hilda ini bisa untuk menguasai menguasai land dengan mudah kalau kalian bermain sebagai offlaner tentunya penguasaan land adalah salah satu hal yang wajib bagi seorang offlaner ya ciri offlaner yang kuat adalah yang bisa menguasai land tanpa perlu banyak mengandalkan mekanik skill blessing of wilderness dari Hilda kita bakal memudahkan kerja kalian sebagai offlaner untuk bertahan karena mempunyai efek regen dan juga shield dengan hanya berdiam diri diarah rumput regen nya juga lumayan cukup tinggi ya 2% dari maksimum HP kalian artinya kalian bisa bebas beradu pukul dengan rival satu lane kalian tanpa perlu repot-repot balik lagi ke markas untuk menyembuhkan diri sebenarnya ini adalah suatu keunggulan besar karena musuh tanpa kemampuan heal terpaksa harus meninggalkan minion yang artinya gold dan XP mereka bakal terhambat sementara Hilda juga bisa tetap semuanya dia dalam jangkauan minion untuk melakukan last hit atau sekedar mendapatkan level doang gitu pertama itu ya penguasaan Lening yang kedua Hilda jadi salah satu Fighter yang terkenal dengan instan kemampuannya untuk instan kill nah jadi skill Ultimate Hilda ini jadi senjata pamukas buat mendapatkan kill demi kill di mesin yang nggak masuk akal ketika staknya udah penuh ini bisa membunuh tank sekeras apapun gitu ya apalagi kalau cuma untuk ngincar maksme atau magia atau assassin cukup sekali ulti doang ditambah execute itu udah bisa memastikan kill ke hero-hero tadi Hilda juga sebenarnya jadi jawaban untuk menangkal hero yang punya regenerasi tinggi seperti Uranus atau Esmeralda atau juga Yuzhong dan hero-hero tebel lainnya karena mereka bakalan unggul dalam perang berdurasi panjang untuk menguasai mekanik penguncian atau lock targetnya pun bagus untuk ngincar hero-hero assassin yang lincah karena bisa meminam-inisir kemungkinan mereka untuk kabur yang ketiga kalau dibandingin dengan fighter lain Hilda ini termasuk hero yang ramah bagi pemula sekalipun jadi dia ini enggak kayak hero lain yang cenderung rumit ya dia ini mudah dipakai dan juga punya skill komplit untuk seorang fighter skill combat ritual bisa dipakai untuk kabur atau skill satunya ya bisa dipakai untuk kabur atau juga bisa dipakai untuk mengejar musuh skill 2 nya yang punya tiga fase ini cocok banget dipakai untuk clear wave dan juga bisa meratakan monster jungle kalau timetnya udah pasti bisa kalian pakai untuk kontestasi buff atau atau juga bisa karena Hilda juga termasuk hero yang punya roll tank jadi ini cukup kuat menerima serangan fisiknya memotong minion di level 1 dan juga scalingnya cukup baik di level rendah meskipun tanpa skill ultimate dan yang keempat kalian bisa belajar map awareness dan menggunakan Hilda kalian bisa belajar map awareness dengan menggunakan Hilda Kenapa karena biasanya kebanyakan hero sideline itu cuma fokus di lain mereka sendiri karena mobilitasnya rendah tapi enggak dengan Hilda ya dia ini enggak cuma kuat di lain tapi juga dia tertolong berkat skill pertamanya yaitu yang bisa menambahkan movement speed untuk mencari stak kalian kalau pakai Hilda juga wajib banget aktif melihat luang untuk mendapatkan asis atau kill supaya staknya staknya tuh cepat penuh ya sedikit banyak hanya main Hilda bakalan melatih kalian untuk menguasai map dan juga rotasi yang efektif sehingga gak outis saat main di sideline kalau berhasil permainan udah sampai mid game tapi stak kalian masih lowong ya bisa dibilang kalian udah telat memaksimalkan potensi Hilda ya dan bisa jadi bakalan gagal untuk menguasai pertandingan jadi Hilda ini meskipun minim kemampuan crowd control Hilda bisa dibilang tertolong oleh burst damage besar sehingga tetap relevan untuk dipakai di meta season 19 ini meskipun terkena nerf di patch terbaru ya lagian nerf nya juga cuman pengurangan angka seal dari pasifnya saat ada di maksemak ya hal itu juga masih bisa diantisipasi dengan penggunaan item seperti Oracle atau juga dengan pakai spell Aegis ya tergantung gameplay dan cara main kalian aja gitu ya Nah kurang lebih itu aja ya empat alasan kenapa kalian wajib pelatihan dan pakai Hilda terutama kalau kalian yang main solo rank karena udah ada yang ngerasain digeprek Hilda atau kalian yang biasanya nah kalian tinggal sekarang nah di season ini kalian tinggal pilih aja mau digeprek sama Hilda atau kalian sendiri yang bakalan jadiin hero ini sebagai hero ayam geprek Oke gitu aja ya Terima kasih sudah nonton videonya dan sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati